assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua halo teman-temanku sahabatku dimanapun kalian berada terima kasih masih istia di channel sang perambang dan selamat datang teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru judiakamu selanjutnya terima kasih pada kesempatan kali ini saya akan membacakan reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodiak Aquarius untuk edisi hari ini di hari Selasa tanggal 21 hingga 26 Maret tahun 2023 nah seperti apa sih reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodiak Aquarius di hari ini untuk edisi hari Selasa tanggal 20 hingga 25 Maret tahun 2023 ini namun sebelum lanjut disini saya menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semakta anggaplah setiap reading-an yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap reading-an yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua dan itu saya kembalikan semua kepada Tuhan sama pencipta dan kepada diri kamu masing-masing Oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman reading-an jodiak Aquarius untuk edisi hari Selasa tanggal 21 hingga 26 Maret tahun 2023 simak videonya sampai akhir agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu lalu energi semesta apa saja yang akan disampaikan melalui kartu saya ini dan kita akan membuka kartu ini satu persatu baik kita telah membagi dua kartu ini dan kita akan mengambil satu persatu kartunya teman-teman baik untuk teman-teman yang memiliki jodiak Aquarius disini kita telah mengambil enam kartu dan kita akan membuka di kartu yang pertama untuk teman-teman yang memiliki jodiak Aquarius ya di kartu yang pertama disini ada kartu nine of fantasy list pencapaian kesabaran dan kesuksesan artinya begini teman-teman pada kartu ini kartu yang saya pegang ini sepertinya menjelaskan akan suatu kondisi keadaan yang dimana di hari ini hari Selasa tanggal 21 Maret tahun 2023 bisa saya katakan bahwa teman-teman Aquarius akan mendapatkan akan mendapatkan yang namanya suatu kejutan yang tak terduga teman-teman Nah apa saja kejutan-kejutan tak terduga ini yang akan teman-teman dapatkan dan terima di bulan Maret tahun 2023 ini dan kita akan melihat di kartu kita yang kedua nah seperti yang terlihat dari kartu yang kedua ini teman-teman disini ada kartu Knight of Swords seperti yang saya katakan sebelumnya pada kartu yang pertama adanya suatu pencapaian adanya suatu kesabaran dan pasti kesuksesan yang akan terjadi di dalam posisi kehidupan teman-teman Aquarius ternyata pada kartu ini kartu yang saya pegang ini berkaitan dengan apa yang teman-teman lakukan dan apa yang teman-teman Aquarius kerjakan selama ini beberapa bulan terakhir ini dan khususnya di bulan Maret tahun 2023 ini baik itu di dalam posisi kehidupan pekerjaan dan juga di dalam posisi kehidupan usaha teman-teman Aquarius baik untuk yang pertama yang saya katakan tadi yang pertama adalah pencapaian artinya memang di dalam posisi kehidupan teman-teman Aquarius di dalam perihal pekerjaan dan juga usaha saya melihat di bulan Maret tahun 2023 ini bahwa disini teman-teman akan mendapatkan yang namanya suatu titik pencapaian yang luar biasa disini teman-teman akan mendapatkan suatu pencapaian-pencapaian yang memang bisa saya katakan berkali-kali lipat lah karena apa ya memang ini karena hasil kerja keras teman-teman Aquarius selama ini proses panjang yang sudah teman-teman teman-teman Aquarius lalui hingga membuat teman-teman Aquarius jatuh bangun dan bersyukurnya disini teman-teman Aquarius masih tetap bertahan dan menurut saya ini adalah hal yang sangat luar biasa teman-teman hingga teman-teman dapat mencapai ke titik puncak ini kemudian yang kedua yang saya katakan tadi adalah kesabaran yang artinya memang di dalam pencapaian yang luar biasa ini yang saya katakan tadi di dalamnya pasti ada yang namanya kesabaran nah kesabaran inilah yang membuat teman-teman Aquarius dapat dengan mudah melewati masa-masa sulit di dalam posisi kehidupan teman-teman Aquarius di bulan Maret tahun 2023 ini sehingga bentuk dari kesabaran ini akan mendapatkan suatu pencapaian yang sangat baik suatu pencapaian yang sangat positif sehingga wajar jika teman-teman Aquarius bisa mendapatkan suatu keberhasilan dan keberuntungan di dalam posisi kehidupan teman-teman Aquarius kemudian yang terakhir tadi adalah kesuksesan suatu pencapaian yang sangat luar biasa ditambah dengan kesabaran dan juga keyakinan yang teman-teman Aquarius miliki maka di bulan Maret tahun 2023 ini untuk teman-teman yang memiliki jodiac Aquarius pasti akan mendapatkan yang namanya suatu kelancaran-kelancaran dan juga keberuntungan-keberuntungan di dalam posisi kehidupan teman-teman Aquarius sehingga ini akan menimbulkan yang namanya suatu kesuksesan dan juga keberhasilan di dalam posisi kehidupan teman-teman Aquarius kemudian di poin selanjutnya terkait dengan perihal finansial teman-teman Aquarius di bulan Maret tahun 2023 ini baik untuk teman-teman yang memiliki jodiac Aquarius pada kartu kita yang ketiga disini ada kartu Queen of Vintas list teman-teman jika saya melihat dari segala bentuk aspek kelancaran-kelancaran dan juga keberuntungan-keberuntungan yang saat ini teman-teman Aquarius dapatkan di bulan Maret tahun 2023 maka pada kartu ini kartu yang saya pegang ini teman-teman semakin membuat saya merasa yakin bahwa memang kondisi finansial teman-teman Aquarius di bulan Maret tahun 2023 ini akan mendapatkan yang namanya rezeki-rezeki yang baik teman-teman akan mendapatkan yang namanya rezeki-rezeki yang positif dan tentunya rezeki-rezeki yang baik dan rezeki-rezeki yang positif ini akan menghasilkan rezeki-rezeki yang melimpah nah ada begitu banyak hal-hal yang baik memang ada begitu banyak hal-hal yang positif yang bisa teman-teman Aquarius terima dan dapatkan sehingga saya rasa teman-teman Aquarius akan bisa sedikit bernapas dengan lega karena memang kondisi finansial ekonomi kamu yang akan terus-menerus meningkat dan tentunya ini akan memperbaiki kondisi finansial ekonomi teman-teman Aquarius yang mungkin kemarin-kemarin banyak mengalami yang namanya permasalahan-permasalahan di dalam perihal finansial ekonomi teman-teman Aquarius kemudian di poin terakhir terkait dengan perihal asmara teman-teman Aquarius ya untuk teman-teman yang memiliki jodek Aquarius di kartu yang keempat kita ini disini ada kartu The Hanged Man ya lambang manusia dengan kaki di atas dan kepala di bawah ini menandakan dan menjelaskan akan suatu kondisi menjelaskan akan suatu keadaan yang di mana di dalam kehidupan asmara teman-teman Aquarius mungkin perlu mengorbankan sesuatu belajar bersabar dan harapan yang bisa berubah menjadi kekecewaan artinya begini teman-teman dari kartu ini kartu yang saya pegang ini dan ini kartu yang keempat tentunya yang pertama tadi saya katakan adalah perlu mengorbankan sesuatu yang artinya di dalam posisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius jika saya melihat sebenarnya ada beberapa masalah-masalah dan juga ada beberapa kendala-kendala yang terjadi di dalam posisi kehidupan teman-teman Aquarius maka disini yang perlu teman-teman Aquarius ketahui adalah bagaimana cara agar pengorbanan yang sudah kamu lakukan selama ini tidak sia-sia teman-teman karena yang saya lihat seperti semua pengorbanan yang kamu lakukan semua pengorbanan yang teman-teman lakukan ini selalu dan selalu saja berakhir dengan yang namanya kekecewaan selalu dan selalu saja berakhir dengan yang namanya kekecewaan lah yang sangat berat dan disinilah poin selanjutnya agar teman-teman Aquarius bisa untuk belajar bersabar dalam menghadapi berbagai segala bentuk permasalahan-permasalahan dan juga kendala-kendala yang terjadi di dalam posisi kehidupan teman-teman Aquarius dan kemudian harapan yang berakhir dengan kekecewaan nah disini mungkin sangat jelas ya teman-teman pengorbanan yang sudah kamu lakukan kesabaran yang sudah selalu kamu prioritaskan lah tetapi semua harapan yang kamu inginkan selalu dan selalu saja berakhir dengan yang namanya kekecewaan dan kekecewaan dan kemudian di kartu kita yang kelima teman-teman ya disini ada kartu five of mentas list pada kartu ini kartu yang saya pegang ini teman-teman sepertinya ingin memberitahukan kepada saya tentang kondisi kamu tentang kondisi batin kamu bahwa untuk saat ini teman-teman harus stop berharap teman-teman harus stop bermimpi bisa mendapatkan sesuatu hal yang indah bersamanya karena saya merasa perjuangan kamu sudah cukup teman-teman sudah cukup pengorbanan pengorbanan dan kesabaran kamu itu semua harus kamu hentikan berhenti untuk berharap sesuatu hal yang sudah tidak mungkin kamu kejar karena itu akan semakin membuat kamu terjerumus ke dalam jurang kebodohan mengapa saya katakan demikian ya jelas disini saya akan sedikit berbicara keras kepada teman-teman Aquarius karena apa yang kamu lakukan sedikit pun tidak pernah dianggap olehnya maka lupakan semua perjuangan teman-teman itu masih banyak hal-hal yang lebih penting lagi dari dia masih banyak hal-hal yang lebih positif lagi dari dia yang bisa teman-teman Aquarius lakukan dan kerjakan di bulan Maret tahun 2023 ini dan kemudian di kartu kita yang terakhir di kartu yang ke-6 ya ada kartu The Emperor dan disini teman-teman tidak perlu melakukan apapun untuk dia lagi teman-teman tidak perlu menunjukkan apapun kepada dia lagi ingat yang perlu teman-teman ketahui bahwa sebongka emas tak perlu menunjukkan dia berwarna kuning sebongka emas tak perlu menunjukkan bahwa dia sangat bernilai yang bisa menunjukkan bernilainya bernilai tidaknya kamu adalah dari apa yang kamu lakukan dari apa yang kamu kerjakan tetap jadi diri kamu sendiri dan tunjukkan bahwa kamu mampu bisa untuk sukses dan membuat orang-orang yang pernah mengecilkan hati kamu menyesal seumur hidupnya karena kamu lebih berharga dari apa yang mereka pikirkan jadi saya rasa inilah reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodiac Aquarius untuk edisi hari ini hari Selasa tanggal 21 hingga 26 Maret tahun 2023 mungkin saja ini resoner dengan kehidupan general teman-teman Aquarius atau mungkin sebaliknya dari apa yang teman-teman Aquarius alami sikapi dengan bijaksana karena ini hanyalah sebuah bentuk readingan dari kartu-kartu ini dan mungkin sekian dari saya Salam Rahayu dan Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih telah menonton